bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan terkait viralnya polemik ya dimana putra pak jokowi kaisan dituding korupsi saya ambil dari media online nya repolita saya bacakan textualnya dulu kawan baru kita diskusikan judul dituding korupsi kaisan akui memfaatkan privilege anak presiden untuk berbisnis duitnya halal kok putra presiden jokowi kaisan pangarep dilaporkan ke kpk oleh dosen unj ubedillah badrun kaisan dan gibran rakabumin raka diduga terlibat kkn dan cuci uang dalam bisnisnya nah saat itu kaisan gibran diduga korupsi ramai jadi pembahasan muncul video kaisan ngaku memang dalam menjalankan bisnisnya dia memampatkan privilege atau hak istimewa sebagai anak presiden jokowi dalam video lama itu kaisan gak memungkiri bisnisnya bisa tumbuh besar karena adanya salah satunya privilege sebagai anak presiden jokowi memparkan privilege presiden jokowi adik gibran itu mengatakan justru dengan privilege itu dia jadi percaya diri berbisnis dan sebagai balasan atas privilege itu dia menjalankan bisnisnya dengan tanggung jawab kaisan terang mengaku gampang menjalankan bisnis karena statusnya privilege sebagai anak presiden jokowi ya itu memang namanya privilege kan saya mengakui itu oke lah gimana iya kan itulah saya enggak saya enggak akan bilang saya kerja mati-matian ngapain kita mau pembelaan bagaimanapun itu memang pasti ada privilege kan namanya pebisnis ya kita maksimal maksimalin apa yang kita punya tapi tanggung jawab itu saja jelas kaisan dalam podcast di youtube dedy korbusir bulan-bulan bulan lalu dikutip jumat 14 januari 2022 karena adanya privilege itulah kaisan ngaku salah satu faktor penting yang menurunknya terjung berbisnis kita harus ngakuin ada privilege itu itulah kenapa waktu itu aku bikin bisnis bisnis pun salah satunya enggak ada ketakutan ah masih ada bapak yang masih bisa backup lah andai gagal jelasnya namun di sisi lain kaisan mengaku faktor kebaran yang berbisnis ini pula yang membantu bisnisnya bisa besar seperti sekarang bangun bisnis dari nol kaisan menjelaskan dalam membangun bisnisnya memang dia beranjak dari nol tapi kan dalam perjalanannya dia terbantu dengan status anak jokowi aku usaha dari nol nih tapi dari nol sampai ke seratus nih satu dua tiga itu lurus alhamdulillah harus aku akuikan ada privilege itu kayak bisnis sampisang bisa laris salah satunya orang-orang kenal saya karena anaknya bapak asal duitnya halal kan enggak masalah kan tuturnya karena privilege dari jokowi itu pula kaisan jadi makin berani berbisnis dia meyakini andai dia gagal dalam satu bisnis jokowi masih bisa menolongnya itulah mampu privilege sebagai anak jokowi beda dengan orang berbisnis tapi tak punya privilege harus aku ngakuin jujur kita gunakan privilege kita semaksimal mungkin tapi tanggung jawab jangan privilege itu buat korupsi itu yang enggak boleh katanya demikian saudaraku yang saya bacakan tadi ya dari repulita.com nah disini saya sedikit berbicara juga ini kan lagi ramai ini kalau itu bisnis apa yang disampaikan oleh Mas Kaisan itu lurus saja tanpa ada korupsi saya akui mantap dan semoga bisa menjadi lebih bertambah dermawan yaitu juga ikut membantu orang-orang yang butuh ya apalagi dalam bisnis namun jika berkembannya bisnis itu karena adanya apa yang didugakan oleh salah seorang dosen itu bahwa uang itu adalah mandi landri atau cuci uang ya maka itu tentunya salah ya tidak bagus kalau memang disitu ada pencucian uang atau mandi landri nah terkait masalah free list tadi ya free list free list ya kalau menurut saya itu wajar karena memang orang percaya oh itu anaknya presiden ya ayo ajak bisnis enggak mungkin mau nipu ya pasti kalau mau nipu dan tidak bertanggung jawab malulah masa bapaknya presiden masa bapaknya presiden mau nipu nipu bisa jadi pemikiran orang banyak begitu maka orang mungkin sekarang berlomba-lomba mengajak ya berbisnis kepada putra presiden yang penting itu bisnisnya yang halal bukan karena haram atau mungkin karena melanggar aturan kalau bisnisnya sesuai aturan eh tidak ada masalah tapi kalau melanggar aturan nah kan ada juga itu pebisnis mentang-mentang kenal pejabat ya keluarga pejabat apalagi terkadang ada nakal juga ya ada nakal kalau itu enggak bagus tapi kalau dia mempahakan free list ini sebagai anak pejabat apalagi anak presiden untuk berbisnis dengan harapan dipercaya banyak orang namun taat terhadap aturan nah itu enggak itu bagus ya bagus enggak usah jauh kawan kayak saya ini ya karena mungkin orang percaya kepada saya karena tanggung jawab jujur maka kita membentuk warung bersama di komunitas peta ya dikelola oleh bunda ya dengan yang lainnya maka mulai banyak yang berdatangan satu-satu karena dia mau lihat disitu adanya kejujuran dan tanggung jawab ya mungkin juga dia mikir oh MPS kan pambes peta coba mungkin saya bukan pambes peta tidak ada sistem mungkin orang eh jangan nanti ditipu nanti ya karena tidak sedikit sekarang ini bisnis-bisnis ya dia lihat juga siapa latihan di belakangnya kalau di belakangnya itu mungkin bukan siapa-siapa eh kadang-kadang bisnisnya ditipu-tipu tapi kalau mungkin dia bilang ah di belakangnya ini orang pejabat orang hebat orang jujur orang bertanggung jawab ayo ajak berbisnis nah kalau saya melihatnya dari sisi itu kawan namun jika ini melanggar aturan apalagi ada KKN apalagi disitu ada Marilandri nah itu tidak baik makanya kita lihat aja dulu seperti apa KPK mengecek ini karena sudah dilaporkan KPK kan ini aja kawan bagikan videonya dan salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka NKRI harga mati